Saya baru menerima bubain, umil, bangsa, jokoh, yang ini mas jokoh. Jadi jokoh, jadi dodok. Kan kalau dilihat dari rekam jejaknya, bukan hanya pada saat putusan peninjauan kembali, Komisi 3 itu sudah mengawal bahkan pada saat putusan itu di pengadilan negeri, tempat asalnya. Kemudian pada saat kasasi di Mahkamah Agung. Tapi itu semua menjadi bahan penjermatan, bahan pertimbangan kami. Seandainya Ibu Baik Nurir maupun kuasa hukumnya ingin datang ke Komisi 3 pun kami tampung. Tapi yakin Presiden akan mempertimbangkan untuk memberikan amnesti nggak sih? Kalau yang seperti itu kan kita lihat lagi ya, instrumennya apakah amnesti itu tepat atau tidak. Dan kemudian juga kalau memang amnesti mungkin butuh pertimbangan dari DPR. Tapi intinya kita semua memahami situasi kebatinan yang terjadi. Dan tentunya kami akan mengambil langkah-langkah secara cermat, khidmat, dan mudah-mudahan baik untuk semua. Baik untuk Ibu Baik Nurir, baik juga untuk Mahkamah Agung. Karena kita juga yakin Mahkamah Agung sebagai benteng pertahanan terakhir keadilan ini, saya juga meyakini putusannya juga harus kita hormati secara arif dan bijaksana.